Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Al-Quran dimanapun berada Gimana nih kabarnya hari ini Semoga kita semua senantiasa sehat walafiat Tetap semangat untuk belajar Al-Quran bersama Akademi Tahsin Alhamdulillahirrabbilalamin Assalatu wassalamu ala nabiina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'dat Puji syukur kehadirat Allah Juga salawat dan taslim Kehadirat Puji syukur kehadirat Allah SWT Juga salawat dan taslim Kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salam Balik lagi sama saya Hanafi Di channel Akademi Tahsin Kita lanjutkan Materi masih di buku TTG Tilawah Tajwid dan Ugharib dari Wafa Insya Allah kita masuk ke bab terakhir Yaitu bab 5 Untuk T yang pertama Yaitu Tilawah Kita buka langsung ya Halaman 100 Nah seperti biasa Saya mengingatkan sahabat Qur'an Untuk terus-terus memuroja'ah Mengulang-ulang materi sebelumnya Biar terbiasa Dipraktekan sampai benar Gak ada salah Faham Kalau sudah baru dilanjutkan ke materi hari ini ya Bab 5 Halaman 100 Kita lihat dulu apa saja yang mau kita bahas disini Titik tekannya atau pokok bahasanya apa saja Yang pertama Kita belajar tentang Cara mewakofkan bacaan Kalau kemarin kan Dari bab 1 sampai bab 4 Kalau kita baca di akhir Kalimat Dalam satu kalimat gitu ya Di akhirnya itu kita baca Seadanya Kalau berharokat fathah Ya dibaca fathah Kalau dibaca kasroh Kasroh dan seterusnya Tapi sekarang di bab 5 Kita mewakofkan bacaan seperti apa Yang kedua Kita belajar tentang Apa itu bacaan idogom bila gunnah Secara singkat ya Yang penting dipraktekan dulu Idogom bila gunnahnya seperti apa Yang ketiga Bacaan kolkola Yang keempat Bacaan idhar syafawi Dan yang kelima Bacaan idhar halqi Yang keenam Mengenali tanda baca apa saja Atau tanda wakof Tanda wakof Ada qoflamya Sodlamya Jim dan seterusnya Baik Langsung ya Ini ada Lima T Ya ini Titik tekan Di wafah ini ya Ada lima T Tilawah Tahfid Tilawah Tahfid Tarjamah Atau tarjim Kemudian Tafhim Dan Tafsir Oke Ada sedikit motivasi dari Ayat-ayat Al-Quran Di surah Al-Anfal Surah ke-8 Ayat ke-2 A'udhu billahi minash shaytanir rajim A'udhu billahi minash shaytanir rajim Innama المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ Masya Allah Surah ke Allah Al-Azim Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم Mereka yang apabila disebutkan nama Allah bergetarlah hati mereka وإذا تليت عليهم آياته dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah maka زادتهم إيمانا bertambahlah iman iman mereka karenanya وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakkal nah segelas ya tentang apa namanya pentingnya berzikir juga bertawakkal kepada Allah dan dengan berzikir kita bisa menambah iman kita dan apa namanya bergetar hati kita sebagai seorang mu'min ketika di utarakan atau di ucapkan kalimat Allah semoga kita termasuk ke dalam gorongan yang disebutkan dalam surah al-anfal ayat kedua baik sahabat quran kita masuk ke materinya halaman seratus dua pokok bahasan pertama tadi apa ya cara membaca bacaan wakuf ya atau cara mewakufkan bacaan kita baca di kotak ini libasan tanda panahnya ini bisa kita ganti dengan lafal atau ucapan wakufnya gitu ya libasan wakufnya libasan tentu ini apa namanya ada hukum hukum kenapa dia bisa dibaca san dibacanya jadi sa untuk lebih detailnya nanti kita bahas di t yang kedua yaitu tajwid ini tuh masuk hukum apa sih gitu kenapa dibaca sa bukan san tadi ya tapi disini kita langsung saja belajar mewakufkannya libasan wakufnya libasan iza yawusha wakufnya iza yawusha ya seperti itu ya karena ini ada dua kolom dalam satu baris kita baca dengan dua nada sedang turun tuh ya baris pertama liyakunulah izzah tauzuhum azah wakathab bilhusnah fasanyasir hooli yusrah waljibala awtada wahadaiq wulba wal leyl iza seja wal leyl iza yawusha wal mur salat urufah fal asifat asfah kana fi almahdi sabiyya wajalani nabiyya littazina ma'abah wakawa'ib atrabah seperti itu sahabat al-quran jadi mudah insyaallah ya tinggal yang tadinya tanwin tanwin ya fathah tanwin ini ya fathah tanwin semua itu dibaca ya diganti menjadi bacaan panjang dua harakat ya izzan ya wakofnya izzah azan ya wakofnya azah dan seterusnya kalau kayak iza yawusha ini kan sama kita bacanya karena dia tanda bacanya adalah fathah tegak ya makanya dibaca dua harakat tapi ini dimudahkan saja disini jadi dialihkan menjadi fathah ya apa namanya fathah kemudian disertai dengan alif seperti matto bi'i ya nah sebenarnya itu sahabat quran untuk materi cara mewakofkan bacaan semoga bisa difahami dan dipraktekan dengan mudah sampai seketemu di video berikutnya jangan lupa like share dan juga komen jangan lupa subscribe agar demi tahsin dan hidupkan notifikasinya biar gak ketinggalan kalau kita upload video-video terbaru warahmatullahi wabarakatuh